Semburan air lebih kencang jika menggunakan cara ini Dijamin pasti lebih kencang Untuk edukasi kita kali ini yaitu cara kita membuat Dorongan air dari tanki yang masuk ke keran air Nah seperti ini contohnya Dan itu sudah kencang sekali dan ini masih jarak yang dekat ya Langkah yang pertama dilakukan di atas tanki Kemudian di tankinya dipasangi pipa 2 inci Bagian yang 2 inci atau pipa outnya seperti begini nih Namun yang saya pasangkan di tank ini hanya 1,5 inci Karena memang pipanya tidak ada lagi inilah pipa yang ada ya Jadi ini dari tanki ke saluran air ke seluruhannya di dalam rumah ini Jadi air yang masuk ke dalam sini Akan lebih banyak di pipa ini maksudnya Di pipa yang di bawah ini Ini pembuangan air dari dak atas ini ya Yang di sini ya Akan membuat tekanan lebih kencang pada keran air di sini Sementara ini masih jarak dekat ini tankinya di atas sini ya Di atas dak sini Sementara kalau dia di kamar mandi yang agak jauh mungkin di depan rumah Gaya tekan lagi akan lebih kencang lagi Pompanya Jadi tidak perlu menggunakan mesin pendorong ya Ini tinggi tanki ini sekarang ini Yang di ini tanki ini ya Lebih kurang 3,50 meter Ini kamar mandi loh Ini kamar mandi Di atas kamar mandi ini saya buat kendak Dan inilah dia Jadi dari bawah hingga ke atas sini dak 3,50 meter Dan di atas dak ini adalah tanki air Saya pasangkan pipa 2 inci dari atas itu 2 inci Sebenarnya dari atas itu 2 inci sampai ke bawah Jadi itu pakai overan semuanya ya Karena pipa tidak ada lagi Saya sambungkan pipa 1,5 inci jadinya Dan kekuatannya atau daya dorongnya tadi Gaya dorongnya tadi sudah terlihat ya Dan itu sudah sangat-sangat oke Dan sangat baik sekali Tanpa menggunakan mesin pendorong Jadi Ini saya sarankan kepada Anda semuanya Bagi yang menggunakan tanki air Khususnya di bagian yang rendah Ataupun tinggi Contoh di sana Itu lumayan tinggi ya Yang di sana Sementara di sini terlalu rendah kali Gunakan pipa outnya sekitar 2 inci Bahkan lebih besar lagi Lebih baik lagi Dan Menggunakan overan Dan bagi ke seluruh kamar mandi Jadi ini hanya Informasi saja Sebagai edukasi Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Serta bermanfaat Jadi yang keluarnya Gunakan pipa 3,4 atau setengah inci Tidak apa-apa Oke semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!